Intro Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika hati kita goyah, ketika hati goyah tentu karena banyak kekecewaan dalam hidup. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak tercapai, harapan, impian yang tidak terpenuhi. Atau masalah, tantangan yang datang begitu banyak bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Maka ketika meminta keteguhan hati kepada Tuhan, itu kiranya karena kita tidak bisa mengatur atau mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kita, termasuk tantangan. Maka pada hari ini firman kehidupan bagi kita mengatakan, serahkanlah semua pergumulan, permasalahan kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah sumber jawaban untuk setiap persoalan. Kalau kita ikuti permasalahan, atau ketika kita masuk di dalam arus persoalan, demi persoalan, itu tidak akan pernah ada habisnya. Hari ini ada persoalan, yang lalu ada persoalan, dan di masa yang akan datang akan ada persoalan. Karena memang kita masih hidup di dunia ini yang penuh dengan kekacauan dan dosa. Namun hidup hanya sekali, maka akan lebih indah bila diisi dengan kedamaian dan sukacita. Maka teguhkanlah hatimu, ia akan menjagamu selalu di dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ketika hati goya atau ketika ada permasalahan, tentu ada cara berpikir kita yang menentukannya. Cara kita berpikir atau cara kita memandang sesuatu adalah salah satu hal yang terpenting dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena melalui pikiran bisa membuat kita lebih cemas, membuat kita lebih bahagia, takut, ataupun puas dalam keputusan yang kita ambil. Kemudian, hal apa yang banyak kita jalani sekarang? Hal apa yang banyak menjadi pergumulan dan yang kita pikirkan saat ini? Apa yang kita pikirkan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi kita saat ini? Tindakan kita saat ini? Dan akhirnya menentukan karakter kita saat ini? Jika kita memikirkan kekurangan demi kekurangan dalam hidup kita, tentu akan kita dapati bahwa kehidupan kita tidaklah sempurna. Kita akan merasa kurang damai dan kurang bahagia. Namun, jika kita merubah atau melihat, memikirkan kebaikan Tuhan, maka kita pun akan melihat rasa syukur, rasa berterima kasih dan kedamaian. Karena Allah turut bersama dan menyertai kehidupan kita. Kiranya damai yang sempurna yang telah diberikan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita tersedia selalu dan kita sambut secara konsisten di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dan memusatkan pikiran hanya kepada perbuatan baik dan kehendaknya. Rasa syukur menjadi hal yang penting dan selalu bersandar pada kehendak dan kebaikan Tuhan menjadi kunci daripada kedamaian itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di tengah keadaan dan masalah yang mungkin pada saat ini belum ditemukan jawabannya atau belum terselesaikan, kita bisa jadi terhanyut dalam kekhawatiran. Tetapi kita diteguhkan, kita harusnya diteguhkan dan merasakan kedamaian sejahtera bahwa Allah yang berjalan di atas masalah kita. Ketika memilih menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Allah, kita tentu berada di dalam hubungan yang setia dan penuh kasih di dalam Allah dan bagi sesama. Saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan, kedamaian hati adalah hal yang paling penting dalam mengambil keputusan. Mengambil sesuatu yang penting dalam setiap keputusan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ada kalanya ketika kita di dalam sesuatu hal yang membuat kita seharusnya was-was, tetapi kita bisa memilih dengan tenang karena Allah yang berada di dalam hati kita telah menuntun pikiran kita. Tetapi ada kalanya juga di dalam ketenangan sekalipun hati kita terus dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Hati kita kacau karena banyaknya ketakutan yang menghampiri pikiran kita. Tentu itu tidak bisa kita lalui sendiri. Ketika kekacauan dalam pikiran itu hadir, itu memperlihatkan bahwa kita lebih mengandalkan diri kita sendiri di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya kita tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri daripada mempercayai alat dan pimpinannya di dalam kehidupan kita. Jika kita mau mengingat kembali dan menyadari bahwa damai yang sejati yaitu adalah kedamaian di dalam Allah. Tidak ditentukan oleh keadaan kita. Tidak ditentukan oleh kekacauan atau permasalahan kehidupan kita. Tidak ditentukan oleh kegagalan. Melainkan kedamaian ditentukan seberapa bersandarnya, bersyukurnya, dan percayanya kita kepada Allah yang maha baik. Ketika mengalami atau ketika menerima damai sejahtera, Allah kiranya hati kita semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk bisa setia di dalamnya. Jika menilih kembali dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai di Yesaya 26 ini yaitu kata teguh yang berarti adalah bersandar kepada Allah. Ketika kita bersandar kepada Allah, itu memperlihatkan bahwa kita pun mendapatkan keteguhan. Ketika kita mengalami kehadiran dan menyambutnya, itu membawa ketenangan bagi kita. Kita menyerahkan dan mempercaya Allah dan mengingat bahwa dialah yang akan mengangkat. Dialah yang akan menemani dan memberikan kedamaian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya Allah lah yang patut kita muliakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berada di dalam persekutuan kasih setia Allah. Ketika kehidupan kita mengalami damai sejahtera, meskipun di dalam penderitaan atau di masa sulit, maka kedamaian itu membantu kita untuk melihat segalanya terasa muda atau bisa dilewati. Ketika kita menemukan bahwa kedamaian sejahtera adalah dari Allah, kita bisa melihat bahwa itu bukan berarti tidak ada konflik atau tidak ada masalah, melainkan sesuatu rasa aman yang mendalam itu ada di dalam kesukaran. Dan itu yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati kesulitan tersebut. Itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran, dan itulah yang memberikan kekuatan kepada setiap orang di dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Demikian, amin. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh dengan kasih dan kedamaian, terima kasih untuk kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya dengan menghayati, mengingat kasih setiamu, kami selalu dikuatkan untuk setia di dalam Engkau, baik suka maupun duka. Berikan kami, Tuhan, keteguhan hati agar di dalam permasalahan ataupun tentangan kehidupan kami, kami tetap berjalan sesuai dengan kehendakmu di dalam kebaikan dan kebenaran. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami kepada-Mu, Tuhan, hanya melalui nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak dan persyukur Tuhan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Hari ini, saat ini, cari utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Terima kasih. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kubatkanlah, kubatkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekat bersatulah, kuatkan iman terima kuasa rohul kudus, hidup pernah jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kubatkanlah, kubatkanlah, Dengan rahmat Tuhan, kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah, 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 mereka, yang sengsara terbelanggu menderita, dari dosa ke kelamang dunia. Kubatkan sendi HKBP, bersinarlah, cari terang dunia. Bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman adil damai sejahtera. Sending HKBP, bersinarlah, Nyatakan kebaikan Allah Bapak kita. Bagi seluruh ciptaan Allah, Hidup beriman adil damai sejahtera. Terima kasih.